Semuanya untuk Arab Maka bergeraklah Orang-orang Zionis yang sudah memproklamirkan negaranya Untuk mempertahankan Dara-saudara Tetkala serangan itu Negara Israel yang baru Belum memiliki presiden Baru dipanggillah toko yang bersama-sama Ben Huron yang ada di Amerika Yaitu Weisman Maka presidennya ada Weisman Presiden pertama Dan Ben Huron Perdana Menteri pertama Israel menganut Parlementer Maka Perdana Menteri yang berkuasa Sudara-sudara Sampai kepada 63 Ben Huron Pension Seorang Yahudi Keturunan Yahudi Rusia Dilahirkan di Rusia Digantikan oleh Pelanjutnya Yang kita kenal dengan Levi Eskol Orang turunan Rusia juga Yang ketika itu Masih bernama Ukraina Dari Kiev Yang sekarang terjadi Invasi itu Sudara Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan Jangan disimpulkan Mengambil catatan Bahwa Orang atau bangsa yang Terjejas Tertindas Kalau masih ingin tampil Dengan cara Yang baik Kemudian Menghadapi sesuatu yang jelek Dengan cara yang jelek juga Bisa tampil Maka tadi Saya menyimpulkan Kita berjuang Maka kita ada Atau Dia berjuang Maka dia ada Kalau pribadi Aku berjuang Maka aku ada Itu logika Daripada Kalau kita tidur Tidak ada siapa-siapa Dan apa-apa Jangan pernah Tidak bergerak Jangan pernah Tidak berjuang Sudara-sudara sekalian Mari kita tarik lagi sejarah Pekala tahun 1888 Yang eksodus Dari Rusia Kemudian menjadi Yahudi di Amerika Yang kemudian menjadi Tokoh-tokoh Pemegang kunci Keuangan Politik Dan lain-lain Maka Terkala Israel Dideklarasikan Tadi 14 Mei 1948 Presiden Truman Pertama kali 11 menit Daripada Eklan tadi Mengakui Dan yang lebih dahulu Adalah Stalin Dari Rusia Ternyata Stalin juga Konon Turunan Yahudi Jadi Jadi saudara-saudara Kekuatan Yahudi Ini Menggurita Dengan Program Bukan program Program itu Susunan Cita-cita yang Dituangkan dalam Bentuk Kerja Adalah Program Adalah Bahasa Rusia Yang untuk Menerkam Membunuh Dan Menghabisi Dari Rusia Dari Rusia Yang pernah menjadi Negara Komunis Dengan Uni Sovietnya Dengan Pakta Warsawanya Eropa Timur Menjadi kekuatan Uni Soviet Dan Eropa Barat Menjadi kekuatan NATO Yang dipimpin oleh Amerika Serikat Dengan program Dengan program juga Uni Soviet Hancur Dari dalam Maka tampillah Hari ini yang kita saksikan Negara baru Yang namanya Rusia Yang kita Dalam benak Masih Tertanamkan Rusia adalah Palu Arit Tapi ternyata Setelah Kita ikuti Perjalanan Rusia Bukan Palu Arit Rusia Adalah Kristen Ortodoks Terbesar Di dunia Kristen Ortodoks Adalah Kristen Yang Sangat Dekat Kepada Islam Karena Ajaran-ajarannya Yang Ortodoks Itu Yang mengikut Sunnah Nabi Isa Memberikan Banyak pelajaran Kepada Nabi Muhammad Yang kemudian Diambil Oleh Nabi Muhammad Sebahagian Maka ajaran Nabi Muhammad Bukan ajaran Baru Beliau Adalah Punya nama Sayyiduna Akib Akib Itu Akibah Yang Melanjutkan Jadi Sestahin Dari dulu Sampai sekarang Maka Dikatakan Agama Ibrahim Adalah Islam Semua Yang Dianud Oleh Bani Ibrahim Adalah Islam Saudara-saudara Ibrahim Dari sisi Israel Menurunkan Dawud Menurunkan Isa Dari sisi Ismail Ismail Terus Ketemulah Muhammad Maka Kalau silsilah Dibuat Seperti Silsilah Isa Isa Bin Dawud Bin Ibrahim Masih ada Satu penyelah Kalau Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Jadi Penyelahannya Dekat Saudara-saudara Ini perlu Disampaikan Agar Kita Tidak Alerhi Mendengar Zionism Satu Bangsa Yang Tertekan Terus Depengt strata Sab ihre Kan Stefan Bert payers Nag Tent Grand Jose Hon Mot Quima Tent Moi вы selamat menikmati